Halo guys dan selamat datang di episode terakhir dari Top 6 Hotspur Skyrim Mode Nah sekarang kita bakal mainin 3 pertandingan terakhir kita di series Skyrim Mode ini Dan buat video kali ini kita bakal bertanding melawan Hull City di pertandingan terakhir Liga Inggris Yang mungkin nanti begitu pertandingan yang kelar, kita bakal ngangkat piala Liga Inggris yang udah kita menangin dari kurang lebih sebulan yang lalu Kalau gue gak salah ingat Kemudian di pertandingan kedua kita bakal bertanding di Wembley Stadium di babak final piala FA melawan West Ham United Dan pertandingan terakhir kita bakal bertanding menghadapi FC Bayern München di final Liga Champions Dan sekarang gak usah lama-lama kita bakal langsung aja masuk ke pertandingan pertama melawan Hull City So guys dan ini dia pertandingan terakhir kita di Liga Inggris Kita bakal bertanding melawan Hull City di Kcom Stadium kandang milik Hull City Dan menurut gue sayang aja kita gak bisa ngangkat piala di kandang kita di White Heartland Gue gak tau nih kita bakal ngangkat piala apa gak di akhir pertandingan itu Cuma kayaknya sih iya nih soalnya sampai sekarang kita belum ngangkat piala padahal kita udah menangin Trophy Liga Inggris udah lumayan lama dan kita bakal menutup perjalanan kita di Liga Inggris dengan pertanding melawan Hull City Yang mana gue berharap kita bisa ngalahin mereka sekaligus menutup musim dengan kemenangan Dan kita masih dari peringkat ke pertama dengan 93 poin dan kita bisa menang kita bakal dapat 96 Dan Hull City bakal dorongin ke pemain utama mereka Jadi kalau gak salah ada Curtis Davis, ada Ahmed El Mohamadi juga Nanti kita bakal lihat gimana lineup lengkapnya mereka Ada David Marshall, El Mohamadi, Michael Doughton yang mantan pemain Spurs Terus ada Davis, Andrew Pearson, Livermore, Snodgrass kalau masalah Semua ya Hull City tuh selalu gue banyak banget mantan pemain Spurs Ada Livermore, ada Tom Adelson di bench sama Michael Doughton yang mantan pemain Spurs Bahkan Doughton itu mantan kaptennya Spurs di tahun 2010an Dan line up dari pemain kita, kita bakal main di Flavis kita Karena pemain utama kita masih pencapaian, jadi kita bakal menurut para poin lapis Seperti misalkan si Phil Minson, ada Emre Can, tuanya sama Ross Barclay segala macem Dan si Harrison, striker muda kita bakal jadi starter buat ganti Hed Jackson yang di video sebelumnya Dia sempat mengalami cederah Dan kalau misalkan si Harrison pemain yang gak bagus-bagus banget, kita bisa ganti dia dengan Harry Kane yang siap dorong di babak kedua Dan sekarang, kita bakal liat gimana hasil dari pertandingan terakhir kita di Liga Inggris Sissoko, Garrett Riviere Ayo, kasih ke Emre Can Harrison Ke Barkley Aduh, harus Barkley Eh, kasih ke Sissoko Shoot, kapten kita dulu pertandingan kali ini Tentangan yang masih melebar dari galangnya David Marshall Jadi, Ryan Mason juga mantan 9 Spurs, gue lupa, dan disebut di awal-awal pertandingan Oh, ternyata block ya? Salah Mason, kayaknya Aku akan tepi sama Marshall, aku juga gak tau Sendul, Son, Goal Aduh, corner lagi Lai Son, ke atas, ada Sissoko Sissoko, finish, aduh, left finishnya masih melebar dari galangnya David Marshall Padahal dia lumayan bebas, cuma ditempel sama Henry Robinson doang Tapi memang dia menandang-dandang gak pake weak foot sih, jadi IMG itu Gak heran Harusnya aku tadi coba tendang pake yang kali kanan Kali kanan-kali kanannya dia sih Ayo, Ben Davis Kasih ke Barkley Finesh dari samping Aduh, lece dari galang David Marshall Gila kita udah bikin banyak loat luang, cuma gak ada yang jadi goal Kita harus lebih efisien sih di depan galang kayak gitu Kita harus ngurang-ngurangin tendangan spekulatif kayak tadi Oke, karena udah menit 73-74 kita gak bisa bikin goal Kita bakal masukin beberapa pemain Kita bakal masukin Hurricane buat gantiin Rison Terus juga gue pengen masukin George, Kevin, and Voodoo Gue nih gantiin Sampai enaknya gantiin Sampai deh Kita bakal coba Dua pemain baru kita Semoga aja bisa bikin perubahan di sisa 20 menit terakhir Sampai enaknya Kacau kalau kejeron Ah, ah, dioper kebelakang Oke, good save dari Gianluigi Donnarumah Kacau sih, gue gak tau kenapa dia bukan Cuk malah dioper kebelakang Ponyol Kendangannya Sam Kulkas tadi kalau gak salah Terhasil tepis sama Donnarumah di percadangan kita Ayo, Kane, come on Hurricane, finish it Yes, Hurricane Akhirnya berlangsung memecah kebuntuan kita di menit ke 83 Dia masuk, baru masuk di menit ke sekitar 73 Dan sebuah menit kemudian dia langsung bikin goal Yang membuat kita unggul atau kosong atas full city Gila, dan itulah kenapa gue butuh banget Hurricane di depan Coy Ayo, dia bisa bikin perubahan yang gak bisa dibuat sama pemain-pemain lain Dan ini adalah goal dia yang ke-17 di Liga Primer Inggris Setau gue dia jumlah goalnya masih sama kayak William di topscore 4 tahun sih Nanti kita gak akan lihat siapa yang di topscore Liga Inggris segala macem And the team know that we're approaching that moment Here's Harry Kane Kane lagi kan, come on Harry Kane, second goal of the day Harry Kane, and just like that Harry Kane, makes sense Scored 2 goal In what, like 15 minutes Gila Harry Kane, Harry Kane the best striker in the world Striker terbaik dunia Di daya, di dunia Dan akhirnya Dan akhirnya Dan akhirnya nunjukkan kualitasnya dia Gila Kuhuhuhuh Bagus banget tadi mempandang dari Ross Barby juga keren banget Harry Kane gak bisa dikejar sama Dua pemain Hull yang Setelah mereka kebobolan, mereka kayaknya langsung wall out attack Untuk bisa bikin goal penyamat kedudukan Cuma itu bakal jadi blunder yang dibuat sama pelatinya Hull Karena dengan mereka all out attack, mereka bikin defending mereka jadi julek Dan Hariken berhasil memanfaatin hal tersebut So guys, dan itu dia akhir dari pertandingan pertama di video kali ini Kita berhasil ngalahin UCT dengan skor 2-0 Tadi goal-goal buat kita dicetak sama striker Andalinkan Hariken yang baru masuk di kebab kedua Dan dia langsung bikin 2 goal Yang membuat kita meraih 3 poin Sekaligus mengakhiri musim di LGA Inggris dengan kemenangan Dan sekarang kita bakal ngeliat selebrasi dari para pemain Tottenham Hotsworts Yang bakal menerima trofi juara Kita bener-bener dominan banget di LGA Inggris musim ini Gak ada tim yang bisa ngelantiin kita Kita unggul, gue lupa, kita unggul beberapa poin di kelas ban Nanti mungkin bakal gue kasih lewat pengakhirnya Dan, ya, cuma sayangnya kita gak bisa Gak bisa mainin para pemain pertama kita di pertandingan terakhir Di video kali ini melawan Mas Sunnated di belabak final di LFA Great moment these, Alan Sharing the joy on the field with those off it The fans, they'll know where Their particular friends and families are in the stadium Yeah, it's at this point really You don't want to leave the pitch You don't want these moments to end Wonderful camaraderie between the lads What a moment for them Well, you have to have the team photo And they're getting ready for it now One of those lovely scenes that you'll hang on the wall back at home So guys, dan ini dia pertandingan kedua kita di video kali ini Kita bakal bermain di Wembley Stadium Untuk pertanding di bakal final Piala FA melawan West Ham United Dan kita bakal ngiat gimana Presentatinya tuh bagus banget menurut gue Mirip banget kayak aslinya Dari mulai trofiknya mirip banget Sampai ada kayak api-api gitu Ada flare, pasti kayak pyrotechnics Pyrotechnics namanya Kalau di Snakebong tuh sudah ada api-api gitu ya Kita ada pyrotechnics, itu bener-bener mirip banget Dan itu bakal bikin atmosfer final Piala FA jadi berasa kayak aslinya Dan kita bakal bertanding melawan West Ham United Tim yang gue tau gimana Apa kelebihan mereka dan apa kelebihan mereka Karena gue sampe main Series 3 journey di bareng West Ham Jadi gue udah seenggaknya gue agak ngerti lah Gimana dalemnya West Ham United Dan para pemainnya kita bisa dilihat ada Adian, Ardellua, Bona, Wichitrit, Aaron Fresswall Pedro Obiang, Poyate Terus ada Andre Ayu, Manuel Lanzini, Dimitri Paye, dan juga Simone Zaza Ada tiga pemain yang bakal kita harus kita perhatiin di tim West Ham Yaitu si Lanzini, Paye, dan juga Vincent Bred Itu pemain yang lumayan solid menurut gue Di tim West Ham United Dan buat pertandingan kali ini Kita bakal memainkan tim utama kita Nanti kita bakal lihat lah Pokoknya ini adalah tim terbaik kita yang kita punya Yang bakal kita mainin di babak final Biala FA musim ini Dalai Loris, Kyle Walker, All The World, Kertuangkan Danny Cross, Eric Dyer, Musa Dembele, Gareth Bale, Dele Ali, Erickson, dan juga Harike Dan sekarang kita bakal langsung aja masuk ke pertandingan kedua Tama West Ham di babak final Biala FA Oke, keren banget Dembele Ayo, Musa Dembele, come on Dembele, shoot, goal Aduh, ketepis sama Adrian Dembele udah bikin seorang yang lumayan bagus Pake heel-to-heel flick Cuma masih bisa ketepis sama Adrian Dan langsung aja nge-shoot ke pojok Bojok kiri gak main Adrian Adrian sampe gak bisa gerak gitu Karena tendangannya Kane, sampe bagusnya Anjir Aduh, Simone Zaza Zaza Oke, keren banget penyelamatan dari Hugo Loris Dia lagi-lagi dilamatin jawab kita dari serbuan para pemain West Ham. Dan tendangannya Simone Zaza tuh bagus banget loh. Macau dah. Padahal di Relive game mainnya gak putus-putus sangat. Cuma di Viva tendangannya kenceng banget. Dan untungnya Lawrence masih bisa nangkis tendangannya Zaza tadi. Bail. Ke Bail lagi. Ke ini. Harikan langsung on fire di akhir musim. Padahal performanya sempat off di beberapa pertandingan terakhir. Dan di video kali ini langsung on fire lagi. Ini gue berasa mainin Harikan di awal musim. Ini performa Harikan di awal musim sih. Itu bagus banget. Akhirnya. Harikan itu kalau lagi on form. Gila gak ada yang ngalahin. Gue aja gak nyangka kita bisa goalin ini. Makanya gue gak banyak ngomong. Udah dua goal dibuat sama Harikan di Piala FA. Dan dua-duanya dia buat di pertandingan ini. Erickson. Dembele ke Ali. Oke Dele Ali bagus banget. Ali shoot. Aduh sayang. Masih melebar tendangannya Dele Ali. Padahal tadi dia udah bisa. Bagus banget ngelewatin Aaron Freshwall. Sampai ketipu gitu. Freshwallnya cuma tendangannya masih kurang akurat dari Dele Ali. Dibeli ke Harikan. Cain. 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 Dibeli ke Harikan. Langgaran. Kartu merah sih. Kartu merah buat Angel Okbona. Gak mau tau gue nih harus kartu merah. Kartu merah, kartu merah, kartu merah. Tangannya udah mulai ke belakang tuh. Gak tau tuh. Kartu merah tuh. Kartu merah sih. Please. Ya anjir kuning doang. Dih. Parah. Parah dia last man lho. Last man lho si Okbona lho. Masa kartu kuning doang anjir. Tuh parah banget anjir. Ah yalah. Ada bodoh amat yang gue bakal goalin nih. Hari Kane bakal bikin hat-trick di finalnya lah. F-A. Mark my words. Cain. Shoot. Yes. Hat-trick. Buat. The best striker in the world. Baby. Zebrasinya apa coba gue? Gue asal lagi zebrasinya. Hari Kane. Gila, 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 gila. Gokil sih bang. Ini nantinya ga bagus bagus banget sebenernya. Cuma untungnya sih. Si Adrian. Diem doang di tengah. Dia mungkin ngiranya pun 2 tahun yang ke tengah. Tuh. Hah. Hari Kane. Gila, gila. Senang gue deh bisa goalin lagi. Parah. Gak orang percaya. Gue tuh senang banget sama Hari Kane kalo dia... Lagi bagus performanya. Blop. Nice. Oh oh. Hei. Untung. Aduh. Goal udah kasih. Oke. Full glorious. Game on clutch. Kacau. Misal berhasil langkap. Nepis tendangannya. Havard. No fight. Nice. Abis loh. Anjir. Paye. Aduh. Dimitri Paye. Dimia. Onside. Lanzini. Eh. Hehehe. Jelek banget goal ya. Marah. Si Loris digocek-gocek kill sama Lanzini. Gampang banget. Berasa gak ada keepernya anjir. Hehehe. Si Loris udah gak berusaha buat... Buat... Nangkep atau gimana gitu. Dia mungkin takut itu kali ya. Takut. Langgiran. Gede bangkupannya Paye tuh bagus banget. Bangkupannya bisa ngebelah pertahanan kita. Keren-keren. Dimitri Paye ya. Sayangnya di... Relive Dammit udah gak mau main lagi buat Racer. Ayo. Wail. Cangan terakhir mungkin. Kasih ke Ali. Dele. Cangan terakhir mungkin sendiri. So guys. Dan itu dia. Hasil akhir di pertandingan kedua di video kali ini. Kita berhasil melalui West Ham United. Dengan skor 3-1. Lewat hat-trick yang dibuat sama Harry Kane di pertandingan ini. Dan... Satu gol balasan buat West Ham. Cetak sama Harvard North Five di akhir-akhir pertandingan. Dan dengan hasil ini. Kita berhasil menangin turnamen Piala FA. Ini yang bakal jadi trofi ketiga kita. Di musim ini bersama Spurs. Sebelumnya kita udah menangin Piala EFL. Menangin Liga Inggris. Dan sekarang kita bakal ngangkat trofi Piala FA di Wembley Stadium. Dan habis ini kita masih harus bermain lagi untuk main di pertandingan final Piala Liga Champions. Cuma sekarang kita harus nikmatin dulu gimana rasanya ngangkat trofi ketiga kita di musim ini. Dan Loris yang di pertandingan sebelumnya dia gak main jadinya dia akan ngangkat Piala. Bakal ngangkat Piala Spurs mengwakili teman-temannya dia. Dan kita berhasil keluar jadi juara Piala FA di musim ini. Cuma kita gak boleh senang-senang dulu karena kita masih harus bermain lawan Byron Chen di pertandingan terakhir di video kali ini. Tidak. 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 dapat membiarkah naik berwarna pendapat. Tidak. Sedang tengokrit merawat kemarak sia yg. Orang kami berita baru jahat. You don't want to leave the pitch, you don't want these moments to end, wonderful camaraderie between the lads, what a moment for them. Well you have to have the team photo, and they're getting ready for it now. One of those lovely scenes that you'll hang on the wall back at home. So guys, and this is the last match with Tottenham Hotspur in this series career mode. And we're going to play in the final Liga Champions against the FC Bayern Munich. And I don't know why we're playing in the Liga Champions. I don't understand. It's like, I'm going to play in the game, but I'm going to play in the game. So, I'm going to play in the game, and I'm going to play in the game. I'm going to play in the game, and I'm going to play in the game. I'm going to play in the game. And, huh? Player debut with Matt Somals. What? This game is broken by... Yeah. Like, this is the player of Bayern Munich. There are Manuel Neuer, there are Matt Somals, there are Jerome Boateng. And the second player of Bayern Munich is going to play in the game. I'm going to play in it as 2 skis example king of referee plamy. I'll play theigeruuv scene yet. If winning the czyt offers match, I'll play Phylpi with Alfie King. However, the first one game is played, and we are going to turn on Daley allay butable as Prince Rolls Barclay, because Chris Harvey McIntyreade do the time with Ross Barkley, we asked him to play in the game Declaration. dengan final kali ini dan ya ini bakal jadi pertandingan terakhir kita di karir mode ini bersama Spurs dan gua berharap kita bisa dapetin satu trofi lagi di letari trofi kita dan ya gua pengen mengakhiri seharusnya dengan meraih kemenangan di final Liga Champions Ayo Bale, kasih ku Walker balikin lagi ke Kane, Bale, Vinesh, KUL, ADIER TIANG! kita langsung bikin ruang di awal-awal pertandingan lewat permainannya Garrett Bale yang masih menghantam tiang gawang keli pulang yang main di kanan Robert Lewandowski ayo kejar please pertolongan buset langsung laksa banget bro oke bagus banget kemungkinan ke tengah ada Dembele anjir penyelamatan bagus banget dari Natsumos itu kalau bisa kita offer ke Dembele bagus gitu langsung goreng, yakin yuk oke, Erickson enak banget sih dia atasnya kosong cuma tinggal harus 1 orang, kasih ke Barkley Eros, aduh gak bisa ngelewatin Hummels Hummels kayaknya masih terlalu jago buat, aduh bawahnya kosong parah, parah aduh gak sepulsa enak banget sih ayo kejar siapapun Bale gogui Bale tracking back, come on Bale tutup, tutup, tutup aduh, doplai ke belakang oke, oke nice, nice, nice oke, come on, Cain, hurry Cain come on, aduh, di blok sama bawa tank gila bawa tank keren banget sih emang, bloknya tuh bener-bener bagus banget, persis di saat yang pas sebelum bolanya bisa nyampe ke Manuel Neuer sendul aduh, tempat-tempat sebelahnya masih melebar gila, gue susah banget ngejebol di bawah pencet nih crossing sendul, tengah, gak ada orang ayo, dia milih kasih kebawah Cain oke, Cain come on Cain aduh lagi-lagi para penanggul tahan menghalangin kita buat bikin gol buang nice kacau-kacau kacau-kacau Cain kasih ke Bale Gerrard Bale yes di menit ke-90 akhirnya kita berhasil mencuri gol lewat gol yang dibuat sama Gerrard Bale, gila sih marah, lepus banget kerjasama antara pemain kita antara Ericsson Debele, Harry Kane dan juga Gerrard Bale kira-kira butuh empat main di sektor pertahanan ah gila rupanya Kane bener-bener clutch habis ke Gerrard Bale di akhir-akhir penanganan dan tumpah ngolongin si Alabel anjir gak salah sih gue bikin visual maut Ericsson Harry Kane dan juga Gerrard Bale hanjir gol ke-7 buat Bale di Liga Champions dan kalau kita gak ngaco kita bakal menangin pertandingan karena ini udah dimenit ke-90 dan tinggal injury time aja Oke guys dan itu dia akhir dari pertandingan ke-3 di video kali ini sekaligus pertandingan penutup di series career mode Tottenham Hotsports kita dan kita berhasil menutup career mode ini dengan hasil yang sangat bagus dimana kita berhasil ngalahin di bawah final Liga Champions dengan skor 1-0 dimana tadi golnya dibuat sama Gerrard Bale persis di akhir pertandingan dan ya sekarang kita bakal melihat para pemain kita angkat trofi yang udah mereka perjuangin dari awal musim sampai sekarang terimakas 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 dan mereka siap siap terimakas 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 sehingga kita bermain imbang melawan musuh-musuh kita dan Chelsea ada di peringkat kedua dengan 73 poin terpaut sekitar 23-an poin dari kita di peringkat pertama Arsenal ada di peringkat ketiga dan Stock City salah satu tim yang berhasil ngalahin kita di Premier League secara mewujudkan berhasil finish di peringkat keempat di atas tim-tim kayak Manchester United Liverpool atau Manchester City dan ya kita udah masuk ke akhir di career mode ini ini piala FA kita berhasil menangin piala FA setelah kita ngalahin West Ham di final terus kita juga berhasil menangin PFL Cup setelah kita ngalahin Chelsea di final dengan adu penalty dan kita juga berhasil meraih juara di liga Champions mengalahin FC Bayern München di Bapak Final Dortmund berhasil keluar sebagai juara di Europa League setelah mengalahin OG Sinis di Bapak Final dan ya kalian menangin trofi di empat kompetisi yang kita ikutin musim ini dan selain itu Hurricane berhasil keluar sebagai top scorer di Liga Primer Inggris dengan 18 gol so guys itu dia akhir dari Tottenham Hotspur career mode kita kalau gue misalkan ada kesalahan pas gue main career mode ini bisa gue minta maaf dan kalau misalkan kalian punya saran ke gue atau kritik ke gue juga bisa kasih tau gue kalau komen di bawah buat career mode selanjutnya karena gue menggunakan career mode ini sebagai sarana buat gue untuk belajar lagi career mode karena gue itu terakhir kali main career mode pas FIFA 13 jadi udah hampir 4 tahun gue gak main career mode gak main lawan AI segala macem jadi gue masih butuh penyesuaian dan gue menggunakan career mode ini sebagai sebagai career mode buat gue untuk beradakasi lagi sama gameplay di offline viva dan ya kayak tadi kalau misalkan kalian punya saran mengenai career mode selanjutnya bisa kasih tau ke gue kalau komen di bawah kemudian buat tim yang bakal kita gunakan untuk career mode selanjutnya gue gak bakal ngomongin disini karena nanti mungkin bakal gue bikin video nya sendiri jadi tungguin aja yang gue gak tau kapan oke jadi sampai sini aja buat video kali ini terimakasih yang udah nonton dan sampai ketemu di video berikutnya